Halo guys kembali lagi dari Totiya teknik drawing kita akan belajar solitok untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara buat empeller ya guys ya kita langsung aja disini kita plan kita nggak ada contohnya ya kita langsung aja udah di luar kepala ya empeller itu eh kita langsung kita gunakan lingkaran kita kasih eh sekitar 100 aja terus tinggal kita bikin lainnya dari sini terus kita bikin 100 juga apa 250 deh 50 ini batnya buat kecilan nggak ya 300 aja nih kasih 300 terus tinggal kita lengkungannya Nah kita gunakan disini link klik dari sininya manju sini kesiniin aja tinggal kita yes nah disini kan posisinya udah selesai ya coba tinggal kita ukur disini ukurannya mau berapa ya guys ya contoh kita akan ukur 50 nah disini terus kalau udah seperti ini tinggal kita hapus aja yang ini ini kan buat tiba-tiba buat eh apa mana lagi hapus hapus dulu itu buat harus bantu doang kita yes terus kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan dobelin yang dobelin yang ininya caranya gimana kita optis klik disini disini jaraknya berapa contoh kita kasih 15 saja ya 15 seperti ini kalau tinggal kita oke nah disini kita akan batu seperti ini ya kita bikin tapi kita panjangin seperti ini terus tinggal ininya kita ukur eh gimana ya bukan ukur apa ya buatnya itu 20 ini kemiringan 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 gimana ya sekarang ngukur kemiringannya lupa saya coba disini kita kasih 20 ya masih kemiringan ininya guys ya nih takut kemiringan boleh kita kasih 10 lalu melebihan alibatnya kemiringannya nah baru tinggal kita akan disini kan 300-300 harusnya terus misalnya kemiringan kemiringan kesini ya tapi kan puteran nya dia ibut nih ngikutin muteran sini muternya kesini kayanya moternya jadi ininya harus kemiringan 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 pesatah-cesiform aja yang ini mag-300 lah ya gak sebelumnya mungkin sengitaiיח ini jatuhnya di atas ya mouse ya bukan dibawah jadi kita buktirin dulu deh mungkin dulu harusnya H save ini di atas bukan di bawah jadikan patokan ikan ukuran 300 jadi enggak papa tinggal kita terima aja yang ini ya trim seperti ini dia enggak mau kita seterjet dulu kita seterjet nah ininya kitabes dulu sorry kebanyakan nah ininya selesai ke atas ya kita klik lagi nah disini kita centangin bukan centangin yang mana nih saya lupa lagi masa satu-satu seperti ini kan Oh yang ini klik yang ini kita hapus nih yang mana nih dobelnya dobel harusnya ada buat di atas ya guys ini buat ukuran Oh yang ini guys ya represent buat ke atasnya jadi kita akan 15 ya udah 15 nya klik terus tinggal kita kasih disininya sepertinya ini juga bisa seperti ini cuma kan kita ngikutin putaran emplernya jadi kita harus seperti ini guys ya jadi kita akan ukur disininya teritu teritu mental berapa kita kita kasih 10 deh 10 nah disini enggak terlalu itulah hebatnya terlalu miring entar aja hapus ininya terus kalau udah seperti ini ininya kita kita trim juga ya guys ya yang ini nah ini kan belum ngikut nih mau ngikut ini ya aneh kita bikin aja nih ya kalau bisa kita bikin dulu Nah kalau udah seperti ini coba kita besi dulu nah ini ini kan udah ke atas nih kita kasih 100 saja kurang 150 nah kalau masih kurang bisa nama lagi guys ya Nah ini terus tinggal kita kita banyakin seperti ini banyakin kita disoleh itu bisa ya dibanyakin udah menjadi 3 dimensi juga udah jadi kita gunakan disini sama juga kayak dua dimensi juga lain profit sini klik bagian yang yang fotonya nah disini kita kebawahin dulu yang bagian ini kan di atas kebawahin dulu terus disininya kita klik nah disini kita jumlahnya mau jumlah berapa emplernya apa putaran ini mau berapa nah disini kita akan kasih 6 atau berapa ya baik kasih 6 aja nah ini udah senyum seperti ini coba kita lihat terus tinggal kita akan kasih diameternya diameter lubangnya buat subnya kita gunakan diameter lingkaran terus disini kita akan kasih berapa disini kita akan kasih 50 aja atau 60 deh 60 terus kita lubangin di naik ke sini terus gunakan ini udah kebawah ya tinggal kita oke aja nah terus tinggal kita gunakan pin atau oke kita gunakan dulu garis segi empat titik yang di tengah atau klik dulu ini sorry titik dulu terus ke normal top nah nggak apa-apa terus kita gunakan lagi yang segi empatnya titik di tengah seperti ini eh kok nggak muncul nah baru tinggal kita ukur disini ya disini kita kasih 30 aja terus disini eh lebarnya kan nggak ketahuan coba bisa nggak nggak bisa kan harus dipotong dulu kita trim dulu yang bagian ini ya sorry sorry ininya kita kita gunakan dulu eh player yang ini jadi biar nanti dipotong ngingkot ya guys ya jadi kita trim dulu yang ini nah kita trim baru tinggal kita ukur lebar eh bukan lebarnya tingginya kita kasih sini 12 aja ini ya kalau udah seperti ini baru tinggal kita finish gunakan shoot lagi yang kita klik baru kita oke nah kita kasih seperti ini ya guys please ini kadang-kadang apa ibaratnya yang mana nih nah ini image nya ada enak terus kalau udah seperti ini tinggal kita kasih disini biasanya kalau itu kalau kalau itu gunakan plan bisa senter bisa tapi di sini kita gunakan senter disini klik terus dikasih berapa disini ini usah gede-gede deh 10 menggegedean 5 aja ini kan buat gampang masuk tabnya senter coba nah seperti ini hasilnya terus yang satunya juga sama kita gunakan senter mana senternya senter oke nah ini ibaratnya takutnya nanya ya ini empelernya buat apaan sih ini empelernya itu yang buat pompa ya guys ya pompa sihi kalau paham di bidang intrusi kebanyakan gunakan pompa sihi itu di pabrik sawit pabrik sawit ya guys ya biasanya ini itu kalau empelernya seperti itu digunakan di bagian boiler kalau ngesalah ya guys ya saya sedikit lupa juga ya kalau ngesalah terus masih ada banyak juga jenis-jenis empelernya termasuk yang ini juga ini biasanya buat bedingin ya guys ya biar cepat ngisapnya airnya soalnya kan ada empelernya seperti ini ya jadi muternya kesini ya guys ya Nah itu dia guys cara latihan buat empelernya untuk solidworks semoga membuat videonya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada sulitan silahkan komentar sampai jumpa kembali guys